Tan Zhe Si Gwil Tan Zhe Sudah bersejarah 1.700 tahun lebih Bohon Raja ada satu cerita mengenai bohon ini Ikan batu ini adalah seekor ikan yang sangat ajaib Ini adalah satu pavilion untuk main games Apa gamesnya? Ini fungsinya apa? Halo teman-teman, welcome to my channel Saya Ningning, asli Beijing Tiongkok Hari ini ikuti Ningning mengunjungi satu kuih Atau temple yang paling bersejarah Dan skalanya paling besar di kota Beijing Tiongkok Teman-teman, kita lewat beberapa tangga Agak jauh, kita memancat Dan sampai di sini, belum sampai pintu masuknya Nah, di sebelah sini adalah wilayahnya kehidupannya Biksu Dan pengurusnya kuih atau taman ini Dan kita kalau mau ke kuih lewat sini Namanya Tan Zhe Si Kuih Tan Zhe Teman-teman, ini tiketnya saya beli online 50 yang satu orang Tapi kalau bagi orang Lansia Kalau bagi orang Lansia Seperti orang tua saya Mereka sudah punya kartunya dari pemerintah Itu membuktikan mereka adalah orang Lansia di kota Beijing Bisa gratis masuk Teman-teman, ini adalah pintu masuknya Di sini ada satu papan Adalah dari zaman kuno di Tiongkok Dari Kaisar Kangxi Ini adalah lapisannya emas Tulisannya adalah Ini dibangun menurut perintahnya Kaisar Nah, Xiu Yun Chan Si adalah Lama dulunya pada dinasti Qing Waktu itu bukan kuih Tan Zhe Adalah kuih Xiu Yun Chan Si Teman-teman, kuih Tan Zhe adalah kuih yang paling bersejarah di kota Beijing Nah, ada istilahnya adalah Xiu Yun Tan Zhe Si Hou Yun Yun Zhou Cheng Artinya ada kuih Tan Zhe ini dulu Kemudian baru ada kota Beijing Nah, ini kuih ini sudah bersejarah 1.700 tahun lebih Yaitu pada kira-kira zamannya dinasti Xijin Waktu itu adalah tahun 307 Kalau tidak salah Nah, sampai sekarang 1.700 tahun lebih Dan kota Beijing hanya bersejarah 800 tahun saja Nah, ini jauh lebih lama Wah, Tashung Pautian Balerung Mahavira Sutur-uturnya kuil di Tiongkok biasanya ada format yang sama Misalnya di sebelah kiri dan sebelah sana Ada bendaranya Longjen dan Gendrang Dan harus ada balerung utamanya adalah balerung Mahavira Banyak orang ya Mau bersempah yang ke sini Karena katanya bersempah yang ke sini Kalau di balerung Mahavira Untuk mendoakan Kelancarannya karir Atau sekolah Ini sangat Apa ya Sangat bagus Bisa terwujud Coba kita melihat ya Balerung Mahavira ini Dia bisa melambangkan Kuyo ini Statusnya sangat tinggi Karena Pembangunan ini Kalau Anda pernah mengunjungi Forbidden City Bisa merasa sangat Apa ya Sangat mirip Ini sangat mirip dengan Balerung Taihe Adalah balerung yang paling udama ya Di dalam Forbidden City Paling tinggi itu Nah Ini cuma Kalau atapnya Bukan Gelase warna kuning Kalau diganti dengan gelase warna kuning Sangat mirip dengan Balerung Taihe Selamat menikmati Sangat besar sekali Dan ada dua susun Atapnya Dan Di atapnya ini Binatang-binatang patungnya Ini justru karena Kuyo ini Pada Dinas di Ming Dan dinas di Qing ini Khusus untuk Kaisar Nah dulu Pada 1700 tahun yang lalu Baru dipangun Kuyo ini Waktu itu bukan Waktu itu bukan Waktu itu Kaisar Bukan Waktu itu Kerajaan Waktu itu adalah Kuyo yang biasa Itu adalah Namanya Waktu itu Namanya Kuyo Jafu Kemudian Sampai dinasti Tang Kuyo ini Pernah diperbaiki Dan diganti nama Menjadi Kuyo Longquan Dan Kemudian Sampai dinasti Jin Yaitu Sekitar Tahun 1100 lebih Ada Satu Kaisar Pernah Mengunjungi Kuyo ini Dan Dikanti Namanya Sepakai Kuyo Ta Wan Shou Si Nah Kemudian Sampai dinasti Ming Diperbaiki Beberapa Kali Dalam Sejarahnya Dan Pada dinasti Ming Sudah ada Skalanya Seperti Sekarang Ini Sudah cukup Besar Skalanya Dan Sampai Dinasti Qing Kaisar Kangxi Khusus Kasih Perintah Untuk Memperbaiki Kuyo ini Dibangun Kembali Dan Diganti Nama Sepakai Kuyo Xiuyun Pada Waktu Itu Waktu Kami Masuk Ada Papanya Kuyo Xijian Xiuyun Chansi Teman Teman Sekarang Ini Adalah Bangunan Terbuat Array Kayu Makanya Harus Dilindungi Dengan Lebih Baik Sekarang Sudah Mulai Dilindungi Oleh Dewan Negara Pemerintah Tiongkok Nah Misalnya Disini Sudah Dipasang Alatnya Untuk Memperkokohnya Dan Juga Ada Alatnya Untuk Memadamkan Kebakaran Sangat takut Bakar Nah Jadi Teman Kuyo Kuyo Ini Bukan Nama Aslinya Dia Dalam Sejarah Sudah Beberapa Kali Diganti Namanya Tapi Tidak Pernah Dikasih Nama Kuyo Tan Nah Nama Ini Adalah Nama Caman Sekarang Kenapa Ada Nama Seperti Ini Justru Karena Di Belakang Kompleks Bangunan Kuyo Ini Ada Satu Tanau Kecil Namanya Long Tan Nah Jadi Ada Satu Tan Tan Adalah Danau Kecil Dan Di Dalam Wilayah Ini Dan Di Luarnya Ada Banyak Pohon Namanya Pohon Zhe Nah Jadi Dikasih Nama Tan Zhe Si Ini 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 Balerong Mahavira Dan Di Halaman Ini Wow Besar Sekali Ada Prasasti Ada Pohon Yang Besar Sekali Dan Juga Ada Satu Balerong Dan Disini Wah Ada Dua Pohon Yang Sangat Besar Ya Harus Lima Sampai Enam Orang Memeluk Bersama Sama Baru Bisa Dan Ini Adalah Pohon Jenggo Sekarang Buka Musim Kalau Sampai Musim Gugur Ada Beberapa Minggu Saja Ini Pohon Akan Menjadi Bentuk Kipas Cantik Sekali Dan Akan Menjadi Warna Guning Cantik Banget Waktu Itu Tapi Sekarang Musim Semih Tidak Ber Masih Belum Mulai Berdaun Mungkin Bulan Depan Bisa Berdaun Tapi Waktu Itu Warna Hijau Dan Tapi Sekarang Ini Ada Bunganya Yang Cantik Magnolia Sudah Mulai Berkembang Sudah Mekar Pohon Pohon Dan Dan Sebelah Masih Ada Satu Lagi Nah Itu Adalah Pasangannya Justru Menurut Idenya Pembangunan Caman Kuno Di Tiongkok Harus Simetri Di Sebelah Kiri Ada Satu Di Sebelah Kanan Harus Ada Satu Jadi Disana Ditanam Satu Pohon Jinggo Juga Jinggo Juga Nah Ini Adalah Pasangannya Tapi Sayang Sekali Ini Bukan Sepasang Ini Kedua Keduanya Adalah Jantan Ada Satu Cerita Ajaib Mengenai Pohon Ini Pohon Ini Sejak Dinasti Qing Setiap Kali Ada Seorang Gaisar Naik Tahta Dia Akan Sendiri Dumpuh Satu Batang Lagi Batang Yang Baru Lagi Sama Sekarang Ada Yang Lebih Besar Ada Yang Lebih Kecil Nah Kemudian Dia Akan Bergabung Disatukan Bersama Dengan Batang Yang Dulu Yang Aslinya Yang Lebih Tua Itu Ada Berapa Kaisar Disini Ada Berapa Barangnya Dan Pada Caman 1960-an Ada Satu Kaisar Yang Terakhir Yaitu Kaisar Pui Dinasti Qing Waktu Itu Dia Sudah Menjadi Seorang Warga Negara Yang Biasa Di Republik Rakyat Tiongkok Dia Sudah Menjadi Orang Biasa Dan Dia Pernah Mengunjungi Kuyo Tanje Dia Menunjukkan Satu batang Yang Paling Kecil Itu Di Timer Laut Di bagian Timer Laut Ini Dia Bilang Ini Adalah Saya Karena Saya Paling Tidak Berestasi Makanya Ini Adalah Saya Wah Ini Adalah Satu Cerita Tapi Orangnya Sangat Percaya Ini Adalah Pohon Ajaib Jadi Orang Mau Kesini Untuk Khusus Untuk Pekangnya Untuk Mendoakan Ke Peruntungan Sampai Sekarang Sudah Mulai Berubah Warnanya Ini Saya Juga Pekangnya Untuk Mendoakan Kesehatan Kesejahteraan Kepada Keluarga Saya Dan Semua Teman Saya Disini Ada Foto-fotonya Pameran Fotonya Yaitu Pada Zaman 19 1830 An Keadaannya Kuyo Ini Wah Biksu Ini Adalah Pintu Pintunya Ini Adalah Patung Kuda Di Dalam Kuyo Ini Halamannya Wah Halamannya Di Dalam Kuyo Tupah Terima Teman-teman, ini adalah pavilionnya Piluge, ya menara Piluge adalah Fairochana. Dan di sebelah sini, di depannya, ada Hal Yuan Tong, dan juga ada satu pakoda untuk panjang umur. Ayo kita lihat-lihat. Menurut penjelasan ini, saya perlu tahu, Yuan Tong adalah sebudanya pengarut akamah Buddha terhadap Buddhisatua Guan Yin. Dan di dalam hal ini, hal Yuan Tong, di persembah yang patungnya Buddha Guan Yin. Dan katanya Buddha Guan Yin bisa berubah dalam 33 rupa. Nah, dan di dalam palarung ini, selain di persembah yang patung yang rupa aslinya, juga ada 32 patung dalam rupa yang lain. Misalnya, yang pegang bunga trate, atau yang pegang kitab, dan juga lain sebagainya. Di sampingnya, Hal Yuan Tong, ada satu pakoda. Di sampingnya pakoda ini adalah, Hal Yuan Tong, ada satu pakoda. Selamat menikmati, selamat menikmati. Balarung Yuan Tong, dan di sebelah kirinya adalah, Hall of Master of Healing. Balarung Yao Shi, Dewa Yao Shi. Kita ke sebelah sana, liat-liat. Katanya ya, kalau mendoakan kesehatan di sana, bisa, impiannya bisa terwujud, bisa sehat. Tidak besar, tapi ramai juga. Banyak penganut doa ke sini. Orang Tiongkok berzaya, Yao Shi, Master of Healing. Buddha Yao Shi bisa menghilangkan semua sakit, semua sengsara. Sudah mendoakan, biar semua teman sehat, keluarga saya sehat. Lihat ya, di depannya masih ada apa lagi? Oh, di depannya ada Wan Yin Hou, yang Buddha Wan Yin lagi. Oke. Tempo ini, kuil ini, sudah bersejarah lama, dan banyak peninggalan sekarang di sini adalah, peninggalannya dinasti Ming, dan dinasti Qing, bahkan yang lebih tua lagi. Kalau Anda punya waktunya, bisa jalan-jalan ke sini. Tapi tempat ini, objek wisata ini agak jauh dari pusat kota, jadi jarang ada rombongan pariwisata akan berkunjung ke sini. Dan di sini memang ada banyak bangunan sejarah. Tadi saya sudah persembayang di dalam hal Wan Yin, di dalamnya ada patung Wan Yin, dan di sebelah kiri dan kanan, ada banyak ukiran, ada pahatan kayu, dan yang berwarna adalah ceritanya, mengenai Buddha Wan Yin dan bumi manusia. Nah, di tengah manusia. Dan di dalam hal ini dipamerkan satu batah, di tengahnya ada jejak kaki. Nah, katanya itu adalah putrinya dari Gubilehan. Gubilehan. Dia berdoa untuk ayahnya ke sini, dan sampai badannya sudah ada jejak kakinya, sampai ditinggalkan sampai sekarang ini. Itu adalah kononnya ya. Sekarang cuacanya sudah menjadi lebih cerah. Karena kemarin turun hujan gremis, makanya hari ini agak mendung, tapi sekarang sudah mulai cerah sedikit. Dan gunungnya di sebelah sana sudah bisa lihat. Oke, kita teruskan ya. Jalan-jalan ke sebelah sana. Lihat ada apa lagi. Oh, ini sebelah sini adalah halnya untuk Buddha Pushyan. Di lebih depan adalah Lung Wang dia ya. Halnya Raja Naga. Di sini sangat istimewa adalah di sebelah sini ada satu sejakor ikan yang terbuat tarik kayu. Katanya ya teman-teman, kalau pegang ini, ikan batu ini, semua sakit akan hilang. Tidak akan sakit lagi. Jadi kami akan sehat. Saya pegangnya ya. Wow. Ini belakangnya. Teman-teman, ikan batu ini, dia adalah sejakor ikan yang sangat ajaib. Ada satu legendanya, sebuah ceritanya. Katanya, ini adalah ikannya yang diserahkan oleh Raja Naga kepada Raja di langit. Yu Huang, takti ya. Raja di langit. Dan suatu hari, di bumi manusia ini, gena pencana, makanya Raja di langit kasih ikan ini kepada manusia, kepada bumi, biar dia bisa membantu manusia mengalahkan kesulitannya waktu itu. Dan ikan ini sangat ajaib. Katanya, kalau di provinsi yang mana, gena misalnya pencana kering, akan diketok di bagian yang terkait itu, di provinsi itu akan turun hujan. Dan kalau bagi orangnya, kalau orangnya sakit di bagian tubuhnya yang mana, ketok di bagian atau pegang di bagian yang terkait itu, di ikan ini, dia sakitnya bisa sembuh. Wah, ini adalah satu legenda yang sangat bagus ya. Sampai sekarang ini, banyak orang mau pegang ikan batunya ke sini. Di bawahnya, ada banyak yang lagi melemparkan koin untuk mendoakan seperti Oke, kita jalan terus ke sebelah sini. Wow, kami bisa lihat di sebelah sana masih ada. Wah, tapi rasanya agak jauh, jadi saya nggak mau ke sana lagi. Saya mau ke sebelah sana. Di sana ada satu pavilion yang sangat ajaib. Saya cari ke sebelah sana. Ini bambu yang sangat besar. Sebelah sini kita belok ya. Lewat sebelah sana kita ke halaman tadi ini ya. Di sini ada pohon raja dan kami ke sebelah timur. Maju depan. Dia lihat ke sana ada apa. Teman-teman, seorang teman saya tahun lalu mengunjungi kuil Tanjasi ini. Dia ketemu seekor rubah di sini. Nah, katanya banyak wisatawan pernah ketemu rubah itu di sini. Tapi hari ini saya nggak ketemu. Mungkin hari ini lebih ramai. wow. Teman-teman, saya cari-cari ya. Sampai akhirnya saya ketemu pavilion ini. Ini sangat menarik. Coba kita lihat pavilion ini. Ada rahasia apa. Wow. Keren sekali teman-teman. kami bisa melihat ya di badak ini ada alur-alurnya. Dan kalau kami melihat ini gambar ini seperti sekor kepalanya sekor harimau. Harimau. Kami berdiri di sebelah utara mengarahkan ke sebelah selatan. Ini adalah kami melihatnya harimau. biasanya kaisar berdiri di mana? Di utara menghadapi selatan. Dan kami ke sebelah sana. Sekarang kami di selatan menghadapi utara. Coba lihat. ini mukanya berubah menjadi kepalanya sekor naga. Tantuknya di sana. Nah ini mulutnya ya. Teman-teman menarik sekali karena pada zaman dulu kaisar di sebelah sana mereka penjabatnya di sebelah selatan. Dan kalau kaisar dari utara itu menghadapi penjabatnya dia merasa mereka adalah harimau seperti jantral. Dan kalau penjabatnya mereka berdiri di sebelah selatan menghadapi kaisar rasanya kaisar adalah naga. Ya jadi kaisar adalah naga secati. Dan kalau coba kami melihat ini ini apa? Pavilion ini namanya pavilion ikan ting tapi yang lebih terkenal ini namanya adalah liupei ting ya rakyat biasanya tahu namanya liupei ting ini liu artinya mengalir floating pei artinya canggir cup nah ini adalah satu pavilion bagi kaisar dan pejabatnya untuk main games apa gamesnya teman-teman kami bisa melihat ya dari di sana ada airnya mengalir dari endah dari mana mengalir ke sini dan air di tengah alur-alur ini adalah yang mengalir bukan yang berhenti dan waktu dulu orangnya suka membaca atau menulis puisi jadi kaisarnya sama pejabatnya yang mereka sangat berpengetahuan mereka main gamesnya adalah mereka punya canggirnya sanggirnya daroh di alurnya ini dan kalau canggirnya mengalir sampai berhenti di mana siapa yang berdiri di posisi terkait itu dia harus menciptakan satu puisi nah ini adalah gamesnya pada camang kuno kalau di seluruh kota pejing totalnya ada tujuh pavilion seperti ini tetapi sampai sekarang ini ada diganya sudah rusak sudah tidak ada karena waktu itu ada berang nah sudah tidak ada sekarang di pejing hanya tinggal lima saja dan semua lima pavilion yang sama dengan ini khusus digunakan untuk kaisar yang ini di kuil tanje ini adalah yang satu-satunya yang masih ada airnya sampai sekarang sudah bisa dinikmati oleh wisatawan oleh orang biasa yang lain sudah dilindungi tidak bisa main lagi dari sana wah tapi teman-teman sekarang kami bisa main cangkir di sini tapi kalau cangkirnya berhenti di hadapan saya saya tidak bisa menulis puisi apapun saya hanya tahu puisi dinas di saya bisa baca tapi tidak bisa menulis iya bagi orang zaman sekarang ini ya kami ada banyak yang pengetahuan dari zaman kuno itu kami tidak bisa mengerti misalnya acara pengunannya ada banyak yang masih menjadi rahasia sampai sekarang ini masih belum ditahu dan juga misalnya menulis puisi beda banget kalau puisinya dinas titang wah indah banget indah sekali teman-teman saya keluar dari sana di sebelah sini ada caishentian ya honya wudhu dewa kekayaan ayo saya sembahyang ke sana dimana-mana ada pohon kuno ratusan tahun teman-teman sudah sembahyang ke dewa kekayaan oke saya mau turun mau cari orang tua saya mereka tidak kuat naik ke yang tinggi ini jadi nunggu di bawah nunggu saya teman-teman dulu waktu saya kecil lewat sini lewat apa ini kaburah ini bisa langsung naik ke gunungnya untuk mendaki gunung pemenangannya bagus banget ada banyak pohon bunga tapi sekarang ini karena mungkin ya dulu karena tahun lalu akan ada banjir kan jadi sekarang ini untuk keamanan sudah dilarang masuk naik ke gunungnya sekarang masih belum dikonfirmasi aman nah jadi hari ini tidak mau mendaki gunung sebenarnya saya tidak kuat juga tidak mau teman-teman ini adalah satu taman kuyo ini sudah dibangun menjadi satu taman objek wisata dan di dalam halaman ini selalu ada broadcastingnya yang kasih tahu kami harus menjaga keamanan jangan menimbulkan kebakaran nah di dalam palai rumahnya tidak boleh ada tupa harus di luarnya di kuyonya ada banyak tembayan tembayan yang besar seperti ini sama ya ada juga di forbidden city ini fungsinya apa peracaman kuno di tiongkok ini adalah untuk menyimpan air untuk memadamkan kebakaran mencegah kalau kebakaran airnya bisa dipakai tapi sekarang banyak orang taruh koinnya ke dalamnya biar mendoakan keperuntungan oke teman-teman kami meninggalkan barung mahafira mau turun keluar kuil ini sebenarnya di sebelah sana masih ada bangunannya tapi hari ini enggak kami kunjungi di sebelah sana ada juga coba lihat ini pintunya ada pahatan di marmer putih teman-teman teman-teman ada toko souvenir merchandise kita masuk ya ada merchandise wow ini magnet ikan batu itu wow dari satu magnet kue teman-teman sudah di luar saya baru ketemu satu pohon jesu ada pohon jesu dia bentuknya seperti ini teman-teman kami melihat pohon ini biasa-biasa saja enggak ada yang istimewa sebenarnya tubuhnya seluruh batangnya akarnya buahnya semuanya bisa digunakan sebagai herba ya bisa sebagai obat dan pohon ini dia tumbuh di Tiongkok Selatan kalau di Tiongkok Utara sebenarnya jarang ada dan apalagi pada zaman dulu orangnya percaya kulitnya bisa mengobati wanita yang susah menghamil jadi mereka mau menguliti kupas kulitnya untuk makan untuk diminum jadi sampai banyak pohon sudah meninggal nah sekarang ini hanya tinggal beberapa pohon saja di gunung ini di wilayah ini di sekitar Kuyo Tanje saja makanya pohon ini kami melihatnya biasa-biasa saja tapi sebenarnya berharga juga Kuyo Tanje si ce udah ada Tan kemana kebetulan saya ketemu seorang ibu yang sejak kejauh sudah di sini si c itu sejak sejak kejah jadi Oke, sekarang saya pulang ya, dadah!